Halo Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Selat Karimata bagian selatan yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat bagian selatan, dan dari perairan selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Karimata bagian selatan. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Samudera Hindia Barat Daya Banten, dari Sulawesi Tenggara hingga Selat Makassar, dan dari Pulau Seram hingga Laut Maluku bagian selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Selanjutnya kami informasikan perakiran cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia yang akan berlaku pada hari Kamis, 8 September 2022 bersama saya Marlin Denata. Kita awali cuaca untuk wilayah Sumatera. Esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Lampung, Pakalpinang, Jambi, dan Bengkulu. Sedangkan pada wilayah Palembang, cuaca esok hari diperakirakan hujan disertai dengan petir, dan bagi sobat yang berada di wilayah Pekanbaru, esok hari diperakirakan berkabut. Selanjutnya pada wilayah Tanjung Pinang, cuaca esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas ringan, dan bagi sobat yang berada di wilayah Medan, Aceh, dan Padang, cuaca esok hari diperakirakan berawan hingga berawan tebal. Bergeser ke wilayah Jawa, cuaca esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara bagi sobat yang berada di wilayah Bandung, esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas sedang. Beralih ke wilayah Kalimantan, cuaca esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Sementara pada wilayah Banjarmasin, esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas sedang. Waspadai hujan disertai dengan petir bagi sobat yang berada di wilayah Pontianak. Selanjutnya pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Denpasar, Mataram, dan Kupang. Bergeser ke wilayah Sulawesi, cuaca esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Makassar, Kendari, dan Palu. Sementara pada wilayah Gorontalo dan Manado, esok hari diperakirakan berawan dan bagi sobat yang berada di wilayah Mamuju, cuaca esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas lebat. Dan bagi sobat yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, cuaca esok hari diperakirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!